Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengatakan pemerintah menganggarkan Rp3 triliun untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat pada 2024. Dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum, Kamis 23 Mei, staf ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk membangun Rp370.000 sambungan rumah guna memanfaatkan air yang sudah ditampung di berbagai bendungan. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Realisasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang merupakan bagian dari kompendium yang dihasilkan World Water Forum 2024. Jadi kita tambahkan sambungan rumahnya untuk bisa meningkatkan coverage layanan air bersih kita. Kira-kira kita siapkan anggarannya Rp3 triliun tahun ini untuk menambah hampir, angkanya nanti saya sebutkan ya, untuk menambah sekian Rp400.000 sambungan rumah. Penyediaan air bersih menjadi salah satu isu yang diangkat di World Water Forum ke-10 di Bali yang diharapkan dapat membuat pemerintah serta pelaku usaha di berbagai belahan dunia memberi perhatian lebih banyak pada isu ini. Dari Badung Bali, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.